KEMENKUM HAM YASONA LAULI Untuk dimintai penjelasan bagaimana sistem pengawasannya terkait pemberian visa gratis tersebut Dari laporan temuan yang disampaikan masyarakat ke DPR Bahwa banyak wisatawan asing yang menyalahgunakan visa gratisnya Untuk menjadi pekerja yang berdagang sehingga menyebabkan berkurangnya kesempatan bagi rakyat Indonesia Menurut anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Kadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini Wisatawan tersebut telah merampas rasa keadilan masyarakat Karena izin mereka sebagai wisatawan tetapi bisa bekerja di Indonesia Tidak boleh mengganggu rasa keadilan rakyat Orang asing datang ke sini dengan visa warik wisata kemudian tiba-tiba dia bisa bekerja Tidak tinggal di apartemen, tidak tinggal di hotel tapi tinggalnya di rumah penduduk Usai rapat kerja bersama DPR Menkum Hamiya Sona Lawli Menyampaikan bahwa sistem pengawasan akan diperketat bagi wisatawan berfisa gratis Dan melalui Direktorat Imigrasi akan membentuk tim khusus Untuk melakukan pada pintu masuk dan keluar wisatawan Border control system mau masuk itu di pengawasan di perintasan orang TPI juga tempat pemeriksaan imigrasi itu kita lakukan Nah yang kan negara kita luas oleh karenanya juga Kalau ada masyarakat kita yang mengetahui bahwa ada pelanggaran-pelanggaran kemigrasian Ada baiknya disampaikan Kita juga berkoordinasi dengan Polri Dari Jakarta, Wayu Sadiat Moko dan Rifan Alvidian melaporkan Ya kita lakukan juga pengawasan itu